Pemirsa musim kemarau, puluhan hektar sawah di Kabupaten Cianjur mengalami kekeringan, akibatnya para petani mengalami gagal panen dan tidak bisa menikmati hasil panennya. Sebanyak 30 hektar sawah di desa Cimanggu, kecamatan Cibber, Kabupaten Cianjur, mengalami gagal panen akibat dilanda kekeringan sejak 5 bulan terakhir, akibatnya para petani mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kemarau panjang selama 5 bulan terakhir membuat kondisi tanaman padi mulai mengering dan kondisi tanah pun mengalami retak-retak. Selain itu, kekeringan lahan sekitar 30 hektar ini diakibatkan jebolnya bendungan irikasi. Menurut Ima, salah seorang petani, selama musim kemarau tanaman padi miliknya sebagian tidak bisa dipanen. Biasanya setiap panen bisa mencapai 9 kuintal, namun di musim tanam sekarang ini hanya menghasilkan 5 kuintal saja. Biasanya kan dapat 9 kuintal, 800 kilo, sekarang 500, tidak tentu. Menyusut ya? Iya, merosot sekarang, karena kekeringan. Kekeringan, tidak ada air sama sekali. Kalau ada hujan, kemarin ada sedikit-sedikit. Sementara begini, kalau panen sekarang maksimal 80 kilo per are, namun sekarang keadaan segini paling-paling 60-an. Akibat gagal panen, para petani mengaku merugi sekalipun hanya bisa mendapat modal setengahnya saja dari ongkos produksi. Selain itu, kondisi kekeringan sawah ini hampir dialami setiap tahunnya oleh para petani. Dan para petani berharap agar Pemkap Cianjur bisa memberikan solusi untuk mengatasi kekeringan agar gagal panen tidak meluas.